Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya bakal coba bahas ya soal UKK yang paket 2, TKJ tahun 2023-2024 Rancang bangun jaringan berbasis kabel dan negrable dengan VLAN dan routing Ini sebenernya mirip-mirip dengan soal-soal sebelumnya, cuma mungkin ada sedikit perbedaan Disini kita bakal pake 2 router, cuma 1 sebagai router, nanti 1 sebagai suite Kemudian kita juga butuh n-device ada 3, disini bisa komputer atau laptop, kemudian ada smartphone Nanti di UKK ini kalian bakal dapet ISP, jaringan dari ISP di port 1 Saya gedean aja lah Bukan protokolginya, di port 1 di internet, nah ini DHCP nanti dapetnya Kemudian nanti, kenapa judulnya VLAN, nanti kalian bakal ada jalur trunking buat inter-VLAN Kemudian kalian bakal nge-bridge, gabungin 2 port 2 dan port 3 buat VLAN 10 Nanti ke siswa, dan port 4 nanti buat VLAN 20, nanti juga beda Jadi ada segmentasi jaringannya disini Tapi buat yang ini gak ada VLAN, jadi VLAN-nya default kalau buat ke smartphone Topologinya selagi sebesar seperti ini, nanti kalian bakal di UKK-nya bakal bikin 3 kabel strike lah Ini kalau kalian lihat ini gambarnya jalur kabelnya ada 2 Ini cuma ngebedain warna dari VLAN 20 dan VLAN 10 sebenarnya Tapi sebenarnya secara fisikal ini cuma ada 1, tapi secara logikal dia ada 2 Jadi disini bakal ada VLAN 10 dan VLAN 20 Kemudian disini 1 kabel, ini buat VLAN 10 Nanti kalian uji cobanya bisa pindah dari 2 ke 3, ini harus sama dapet IP-nya Dan harus bisa connect Kemudian yang keempat, yang port 4 ini nanti buat VLAN 20 dari guru Nanti semuanya, target semua end device ini harus bisa ke internet Seperti itu Oke, kita langsung coba mulai ya Oke, kita langsung coba mulai Kalian bisa meremotenya menggunakan Winbox, Winbox bisa kalian download di mikrotik.com Nah, ini nanti kalian pindah ke tag neckboard Ini nanti, saya lebih senang kalau ngeremote itu pakai MAC address Karena kalau ada perubahan IP, dia nggak bakal putus Nah, buat ngeremotenya, nanti saya sarankan kalian menggunakan port 5 Nah, disini ada port 5, ini gambaran topologi saya Ini port 5, kalian gunakan port 5, kenapa? Karena port 5 ini nggak dipakai Nggak ada perubahan, kalau kalian lihat disini cuma port 1, 2 yang dipakai Disini 1, 2, 3, 4 Makanya lebih gampang sebenarnya kalian pakai port 5 Tapi kalau di router nanti, yang kalian bikin jadi sebagai router Kalian bisa ngeremotnya dari port 2, 3, 4, dan 5 Seperti itu Oke, nah buat meremotenya, kalian tinggal klik Kemudian di bagian tab neckboard ya Kalian bisa kalau nggak ke detect, kalian bisa refresh Kalian klik, kemudian disini default loginnya adalah admin, passwordnya adalah kosong Kita coba connect Oke, ini udah saya konfigurasi sebelumnya buat uji coba Tampilannya nggak seperti ini sebenarnya Nah, jadi pada saat kalian ukakakan nanti mungkin router atau suite routernya Itu bakal dipakai dari ganti-gantian Untuk itu kalian bisa resetnya Resetnya Jadi wajib sebelum kalian konfigurasi Ada baiknya kalian reset biar dia balik ke default factory Nah, untuk cara resetnya Kalian bisa ke menu system Kemudian reset configuration Nah, di bagian sini kalian checklist Now default configuration Kenapa harus di checklist? Karena nanti kalau nggak kalian checklist Dia, kalau nggak salah ada yang udah di bridge nanti Interface-nya Nanti keliatan di bagian sini Bedanya Oke Sekarang kita, sorry Kita reset Yes Kita tunggu sebentar Oke Buat di video ini Buat cuma Hanya untuk kebutuhan video Saya mungkin nanti di bagian ini Endface-nya Saya menggunakan VM Ini saya menggunakan VM Karena cuma pengen Kebutuhan video Tapi nanti kalau di real UKK kalian Kalian bakal dapat perangkat fisik Ada dua komputer Dan satu smartphone Smartphone-nya smartphone kalian Sebentar Oke Dia langsung connect Biasanya kalau dia udah Bener Oke Ini udah boleh connect tadi ya langsung Dia langsung kebuka kok Kalau kalian memang belum Kalian bisa disconnect dulu Nanti saya kasih ujuk aja Disconnect Nah, nanti kalau memang belum Kalian bisa keluar Kalian refresh Tunggu Nah, tinggal di klik Nah, kalau kalian klik ini Dia bakal pindah ke IP Kalau nggak salah Kalau nggak bisa ya Diklik ke sini aja Nanti dia langsung dapat Make address Kalau sudah Langsung connect Kita lagi Oke Nah Kalau dia Apa Udah di reset Standarnya itu adalah Ini Kalian bisa lihat di New Terminal Nah, dia Host name-nya adalah Mikrotik Kemudian kalau di interface Bentuknya seperti ini Ini kenapa ada dua yang running Karena satu ini Saya sambungin ke Internet Oh, sorry Saya lupa cerita Ini saya sambungin ke Internet Ini saya Buat nge-remote-nya Jadi Nanti kalau buat kalian Persiapan Yang kalau buat router Saya lebih seneng Pertama-tama adalah Kalian sambungkan Internet Ke Ini Ini topologi yang udah jadi ya Udah selesai Jadi kalian sambungkan Jalur Internet Ke port 1 Di Wifi Router Kemudian kalian bisa nge-remote-nya Dari port 5 Seperti itu Kayaknya tadi ada dua yang Oh, saya close ya Winbox-nya Makanya ada dua status yang Running R R ini berarti running Kalau X ini disable Oke Oke Kita langsung kerjain Oke Yang pertama Yang kalian lakukan Kalian ada baiknya Kalian Ini saya buka yang ini juga Saya sering Verifikasi Menggunakan terminal Jadi kalian bisa Nah Sebelum kalian Konfigurasi Kalian harus ganti hostname Hostname dari perangkat router-nya Buat apa Jadi gini Eee Mana Ketik ini Jalur ini Ini kan dia Connect ke Sumbernya Sumber ESP-nya Jadi nanti ada suite Nah Biasanya Biasanya Dia bakal ke broadcast Ke semuanya Dan semua perangkat yang Apa Menggunakan winbox Pengen capture Apa Pengen remote router Itu biasanya bakal ada listnya Saya kasih lihat disini Kalau ini kan listnya cuma ada satu ya List perangkatnya cuma ada satu Nanti kalian mungkin bakal dapat penuh list perangkatnya Nah Permasalahannya Teman-teman kalian kan juga ujian Bisa jadi dia nge-remot perangkat kalian Dikonfigurasi Kemudian Kalau Ya paling enak Kalau dikonfigurasi Berarti dibantuin kan Tapi ada Kejadian juga yang Direset Seperti itu Dan itu biasanya bikin Permasalahan dalam Ujian UKK-nya Untuk itu Saran saya Kalian ganti identitasnya Nanti buat apa Biar nanti Teman kalian tahu Oh ini router siapa Identity-nya Seperti itu Oke Nah disini kita ganti Kita ke menu sistem Identity Saya pakai nama ini aja Mine Mine Router Coblak Apply Oke Nah dia berubah disini Ini belum ya Coba kita masuk lagi Saya close New Terminal Nah ini udah berubah Jadi main coblak Seperti itu Ini Di atas Lihat Berubah seperti ini Kalau kita disconnect Nah identitinya udah berubah Jadi main router Coblak Punya saya Connect Oke Verifikasinya Kalau kalian pengen verifikasi Dari Terminal System Identity Print Seperti itu Oke Kita sudah Langkah selanjutnya Yang bakal kita lakukan Kita bakal Kasih nama Di interface Ini Ini sebenarnya cuma Cuma kasih description Tapi ini bakal Bantu kalian Ketika kalian konfigurasi Nantinya Kita pindah ke menu interface Kemudian di bagian sini Ether 1 Ini kita ganti namanya Oke Kita double click Saya gedein dulu Double click Nah ini kita ganti Menjadi VSP Apply Oke Ether 2 Kita double click Kita ganti menjadi VLAN Ingat kenapa VLAN Kalau dari topologi Ini Yang Ether 1 Ini nyambung ke internet Makanya saya tulis Ether 1 ISP Kemudian Kenapa gak saya tulis ISP aja Karena saya pengen tau Dia ada di port berapa Jadi itu membantu kita Kemudian yang kedua Ini kan yang VLAN Makanya saya tulis Ether 2 VLAN Seperti itu Ini gak bakal Ganggu ke konfigurasi Seperti itu Oke Langkah selanjutnya Kita bakal Oh sorry Verifikasinya Verifikasinya Kalian bisa ngeliat dari sini Verifikasinya Kalian bisa ngeliat dari sini Udah ya Udah Dari Dwi nya ini Kalau gak Kalau dari Apa Dari terminal Kalian bisa interface 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 Print Nah ini ada namanya Udah berubah Oke Seperti itu Langkah selanjutnya Kita bakal Konfigurasi port Yang VLAN nya Jadi kita bikin support Di sini Bikin support Nah caranya gimana Kalian di bagian menu interface Ini Interface Kalian klik tanda tambah Di sini ada VLAN Kita klik Nah di sini kita tambahkan Misalkan Kita tulis VLAN 10 Karena buat di Soal VLAN 10 Ini buat siswa Jadi kita bikin yang ini Sama ini Jadi ngebedainya VLAN 10 Siswa Mandain aja Seperti ini Kemudian VLAN ID nya adalah 10 Jadi kita nge-rubah Jadi kita nge-rubah dari Jadi kalau kalian sadar VLAN default dari Suite itu adalah 1 Nah untuk itu Bakal kita ubah Menjadi VLAN 10 Jadi udah ada segmentasi Nantinya Nah di sini kita Bikin dia ke Interface nya Ether 2 VLAN Kita apply Oke Nah dia masuk ke dalam sini Kita tambah lagi VLAN VLAN 20 20 Di sini kita tambahin Ke VLAN Nah makanya saya ngasih nama Biar kita tahu Oh Ether 2 ini yang buat VLAN Maksanya di klik aja Seperti ini Ini VLAN nya adalah 20 Apply Oke Seperti ini Buat verifikasi disini Sama pake Etherpressprint Cuma dia gak masuk Menjorok ke dalam Seperti ini Oke Langkah selanjutnya Kita bakal Apa istilahnya Konfigurasi IP 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 buat yang Ether 1 Tapi disini Karena dia dapet DHCP server Di topologi saya Mungkin ada nanti Yang topologinya dapet DHCP static Kalian harus bikin Seperti itu Nah disini kita bakal Saya cek dulu IP address Ini cuma buat verifikasi ya Nah kita buat Buat verifikasinya Nanti saya ada di IP address Menurut address Seperti ini Tapi kalau buat nambah IP nya Kita kesini IP Ada DHCP client Karena kita bakal dapet DHCP sebagai DHCP client Buat Ether 1 nya Kita tambahkan Ada menu tambah Kita pilih Ether 1 ISP Kalau sudah kita apply Oke Tunggu sebentar Nah ini udah dapet Udah bonding Kita dapet IP berapa ini 109 prefix 24 Nah disini juga ada 109 prefix 24 Oke Buat verifikasinya Kita bisa Ke sini Kita verifikasinya Dengan ini New terminal Kita ping Kita ping ke 8888 Kita bakti udah Jadi routernya sudah bisa Connect keluar Kemudian kita juga bisa Ping google.com Oke Udah bisa keluar Oke Nah Apa saja yang ditambah Dari kita dapet DHCP client Pertama Kita dapet ini IP routes Nah Kita dapet gateway Ini Jadi destination internet Kita bakal lewat Ether 1 ISP Yang gateway nya 01 Ini IP dari router Buat ke ISP Seperti itu Oke Selain itu kita juga dapet apa IP DNS Kita dapet DNS nya Nah ini 192.18.01 Seperti itu Makanya kita bisa Ping ini Google Karena kita udah punya DNS nya DNS server nya Oke Sorry Kalau buat verifikasi Dari terminal Kalian bisa IP Address Print Seperti itu Oke Ini dia dapet IP nya Kita kan gak ada konfigurasinya Oke Berarti disini Ah ini kayaknya udah Ini attack 1 Oke Setelah tadi kita IP ya IP dari buat attack 1 Sekarang kita bakal Nambahkan IP buat Yang lainnya Nah ini Kita bakal nambahkan Buat yang VLAN VLAN 10 Kemudian VLAN 20 Dan juga VLAN Oke Cara nambahkannya Sama di menu ini Kita masuknya tadi IP Sorry IP Address Nah ini Kita pilih menu Tambah Saya geser dikit Sorry Biar keliatan Kita pilih menu tambah Nah ini disini kita tuliskan Buat yang attack 1 Kita pindah ke ini Interface nya VLAN 10 Nah ini kita tulis 192 168 40.1 Prefix 24 Kita apply Kita apply Nah di VLAN 10 Kita oke Nah dimasuk 1 Kita bikin lagi juga buat VLAN 20 192 168 60.1 Prefix 24 Kita apply Ini kita pindahkan ke VLAN 20 Yang sub interface nya Apply oke Kemudian kita tambah Ke VLAN 192 168 20.1 Prefix 24 Kita apply Oke Nah Kalau kalian sadar Ini yang VLAN merah Kenapa merah? Permasalahannya adalah Di menu interface Kita buka menu interface VLAN nya Interface VLAN Interface wireless nya Ini masih disable X status nya Coba kita enable Nah hitam Jadi merah itu sebenarnya ada permasalahan Seharusnya Nah misalkan ini juga saya disable nih Misalkan VLAN 20 guru Disable Nah dia juga merah Untuk itu kalian harus Enable interface nya Seperti itu Oke Berarti bagian sini sudah selesai Langkah selanjutnya Kita bakal bikin NUT Jadi secara topologi Topologi Kita cuma punya satu IP public Nah Sedang kita tau bahwa IP private ini gak bisa dipakai di IP public Sebenarnya kalau kalian Sudah belajar NUT Jadi inti dari NUT adalah Gimana kita merubah IP Dari source Source target Source apa End interface ini Berubah menjadi IP public Nah itu dari fungsi NUT Nah caranya kalau di Mikrotik adalah Seperti ini Kalian bisa ke menu IP Kemudian ada firewall Kemudian ada di tab NAT Ini tab NAT Kalian tambah Nah disini Di menu general Kalian pilih SAC NAT Kemudian out interface adalah ISP Jadi SRC NAT Jadi chain di Sorry saya jelasin Chain di NAT Itu ada dua Kalau di Mikrotik Ada SRC NAT Ada DST NAT Nah SRC NAT Itu biasanya berfungsi buat Manipulasi dari source address Sedangkan DST NAT Itu berfungsi buat Memanipulasi dari destination address Nah dari sini Kita bakal pakai chain SAC NAT Kemudian Out Ether 1 ISP Kemudian actionnya adalah Masquerade Seperti ini Nah disini saya kasih tau Cara bacanya Jadi cara bacanya adalah Dari chain SAC NAT Yang Apa Keluar Out Out interface kan Keluar dari ether 1 ISP Yang ini Out ini Ether 1 ISP Apa yang bakal dilakukan Kita bakal masquerade Masquerade ini adalah action Gimana kita merubah IP private Misalkan dapat 20 berapa 20 berapa 20 berapa 60 berapa 40 berapa Dia berubah menjadi IP dari Ini Dari Apa Dari Ether 1 Dia bakal berubah menjadi IP Kita dapat berapa tadi ya IP address Nah 109 Seperti itu Oke Kalau sudah kita apply Oke Nah ini kita dapatnya Rule ini jadi seperti ini Kalau buat verifikasi Kalian bisa ke new terminal lagi Kemudian Kalau yang pakai terminal IP Firewall Firewall NAT Print Nah dia ada Chain SAC NAT Action Masquerade Out interface Ether 1 ISP Seperti itu Oke Berarti Setahap ini sudah selesai Ini persiapan Karena nanti kita pengen Klien-klien kita Ini semuanya bisa internetan Dan rule ini harus ada Jangan sampai gak ada Ini wajib Oke Langkah selanjutnya Kita bakal bikin DNS DNS tambahan sebenarnya Jadi Sebenarnya ini gak wajib Tapi kalian bisa coba Yang wajib nanti saya kasih lihat AP DNS Nah disini DNS kita adalah 119 01 ini punya router Nah disini kalian bisa ganti menjadi 888 Seperti itu Tambahin Oke Sebenarnya gak ditambahin juga Gak apa-apa Kenapa? Karena sudah saya bikin di Dynamic Servernya ini Sudah direct ke sini Yang di router Disini Di router ini Sudah saya bikin Buat ke 88 Disini Yang ini Jadi gak perlu ditambahin Gak masalah Tapi yang wajib adalah ini Kenapa ini wajib? Jadi aloremet request Adalah gimana Request buat DNS nya Dia bakal ngecek pertama kali Dari mikrotiknya Jadi ini Jadi mikrotiknya jadi DNS server Nah Nanti dimana recordnya? Recordnya ada disini nanti Oke Nah untuk itu Ini wajib di checklist Kalau gak di checklist Kalian nanti gak bakal bisa Di bagian menu mana? Menu hotspot nantinya Oke di bagian sini nih Yang menu hotspot Ini ada hotspot Kalau sudah kita apply Oke Buat ngeceknya Kita buka new terminal IP DNS print Ini udah Oke Ada static Ini masih kosong Yang static ya Nanti saya kasih lihat Ketika sudah kita bikin hotspot Oke Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya Kita bakal bikin DHCP server Buat yang mana? Buat VLAN Buat VLAN Nah menu nya ada dimana? IP DHCP server Disini Kemudian saya lagi lihat Satu lagi IP pool Buat verifikasinya Oke Nah buat setup nya gimana? Kita pilih ke DHCP setup Nanti dia bakal ada server disini Kemudian dia bikin pool nya disini Kita pilih DHCP server Di menu DHCP server Kemudian kita pilih interface nya adalah VLAN 10 Oke Ini soal yang DHCP pool ini juga Oke next Ini next aja space nya Network nya ada 41 Yaitu IP Ini buat gateway nya IP yang IP ini Saya kasih di topologi Yang IP ini Nih disini Disini kan ada 2 IP nih Kalau kalian sadar Disini di IP Address Nah disini kan yang Ini ada IP Sebenernya di VLAN yang apa? Ether 2 itu ada 2 IP ya 40 dan 60 41 dan 61 Nah ini yang dipake Karena buat VLAN 10 Gateway nya adalah ini nanti Buat client nya Jadi ini yang bakal dikasih ke client End device And next Kemudian ini Give out Ini pool nya Jadi kita bakal ngasih IP berapa Rank nya Nah disoal dia minta dari 10 sampai 50 Kita ganti 10 Ini kita ganti 50 Next DNS server nya Ini gak masalah Atau kalian ganti 888 Seperti ini Next Nah ini list time nya Ini kependekan kalau cuma 10 menit Kita ganti menjadi Satu jam Kenapa? Biar dia gak request Minta IP tiap 10 menit Kayak gitu Next Oke Nah disini dia bikin pool 10 sampai 50 Kalau kalian Petika setup nya gagal Kalian bisa double click Ganti aja rank nya Seperti itu Nah disini Dia bikin server DCP1 Interface dari VLAN 10 siswa Ini kalau Kalau kalian double click Ini keliatan Sorry Di bagian menu network nya Nah ini keliatan Ini yang pertama Oke Nah ini merah Kenapa masih merah? Karena belum ada Client yang connect Nanti saya kasih lihat Ketika sudah ada Client yang connect Oke Kita bikin lagi Satu lagi Buat yang VLAN 20 DCP setup Ini ada VLAN 20 Next Next Ini bener 61 Nah ini Give out nya Kita ganti jadi 10 Sampai 50 Kemudian next DNS nya sama 88 Next 1 jam Next Oke Nah dia bikin 2 Jadi yang ini Sudah selesai Selanjutnya Kita bakal fokus ke VLAN Nah buat VLAN ini Kita pertama kali Harus konfigurasi hotspot nya Hotspot itu Seperti menu login Nanti saya kasih lihat Ketika sudah selesai Konfigurasinya Kita kasih lihat Saya kasih lihat Nah Di menu hotspot Ini saya Saya buka gak apa-apa Buat kalian Melihat verifikasinya Nanti Nah menu hotspot Kenapa kita gak bikin DCP juga Disini kan Disini ada DCP pool juga Nih Kenapa? Karena nanti Menu hotspot nya Yang bakal bikin DCP server nya Sekarang kita coba bikin Di bagian IP Hotspot 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 Ini yang saya kasih lihat Kita pilih Server Di menu server Kita pilih Hotspot setup Kemudian kita pilih Dia di VLAN 1 Kita next Nah ini Dia Kita bikin aja Seperti ini Next My security network Kayaknya gak perlu deh Kita checklist aja Karena Biar gak jadi double net Kita bikin dia Gak perlu seperti ini Next Nah ini kita ganti Jadi 10 Ini jadi 50 Next 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 DNS nya Nah ini yang harus kalian ganti Jangan ke 88 Tapi kalian ganti ke 168 21 IP dari VLAN nya Kenapa Karena disini nanti Dia bakal Kita Karena kita udah Dbip DNS kita cek disini Dia bakal bikin Pool static disini Nanti sekarang kalian lihat Ada muncul disini nanti Next Nah DNS name Dia bakal login ke Ini Portal SMK SMK.SH.ID Nah untuk DNS name Nanti kalian harus bikin yang ini Portal SMK.SH.ID Nanti dia bakal muncul di DNS static nya Coba kita next Ini usernya admin kosong aja Gak masalah Next Oke Nah muncul disini Jadi Nanti Dia bakal ngerestock alamat ini Ke alamat 21 Yaitu alamat Postport nya Kalau ini kalian gak bikin dia Di bawah DNS Gak kalian cek list Alwarem request Dia nanti gak bakal bisa Seperti itu Nah Ini Liat Dia juga bikin di DHCP server Yang WLAN Masih merah Karena memang belum ada Kemudian Dia juga bikin pool Dengan nama HS pool 1 Nah ini pool nya Oke Tampilin dia selesai Selanjutnya Kita bakal bikin yang ini SSID nya Oke SSID nya seperti ini Oh sorry Karena kita nanti bakal login nya Mungkin berkali-kali Untuk itu kalian harus Matiin cokis nya Di server hotspot nya Nah di bagian hotspot Sorry Di bagian Server profile Disini ada portal ini Yang ini Kalian double click Nah ini kalian matiin cokis nya Karena kita pengen login berkali-kali nanti Ganti-ganti Karena kita disini Bikin Nih Tiga Username password Oke Oke di apply Di apply Nah Kayaknya sebelum kita bikin ini Kita bikin user aja dulu ya Ini saya kita close Semoga sini sudah selesai Sekarang kita bikin user Tapi sebelum kita bikin user Kita bakal bikin user profile dulu Kita pindah ke tab user profile Buat apa? Buat mendefinisikan bandwidth nya Karena disini kalau kalian lihat Dia ada bandwidth Pembagian bandwidth nya 512 256 128 Buat user kepala sekolah Guru dan siswa Jadi pindah ke menu Masih ke menu hotspot Di user profile Kita tambah Kepala sekolah Sekolah Nah disini Bandwidth nya kalian bisa Di bagian Read limit Rxpx nya Disini kalian ganti 512 Per 512 Apply Oke Kemudian kita tambah juga Buat guru Kita ganti namanya guru Disini adalah 256 Apply Oke Kemudian tambah lagi Buat siswa Disini 128 Di apply Oke Nah setelah Jadi berkata user profile ini Misalkan kayak punya rule Sebagai siswa Sebagai guru Sebagai kepala sekolah Ini rule Ini rule nya Nah disini kita bakal bikin user nya Dia bagian user Ini kita tambah Nah disini kita bikin Kepala sekolah Password nya 123 123 Profil nya Yang tadi kita bikin Jadi nanti kepala sekolah Bakal menggunakan profil Kepala sekolah Mendapatkan kecepatan 512k Karena kita sudah Definisikan disini Cepatannya Oke Kalau sudah kita apply Oke Nah kita bikin user Satu kepala sekolah Kita tambah lagi Guru Password nya adalah 456 Guru Apply Oke Kemudian kita bikin juga Buat siswa Siswa Password nya adalah 789 Oke Ini sudah jadi Nah selanjutnya Kita bakal bikin WLAN Karena disini ada SSID nya Buat ini Kita bakal bikin Di bagian menu Wireless Nah disini Tapi sebelum itu Kita bakal definisikan dulu Password nya Nah Di menu Wireless Kalian ada di bagian Security Profile Kalian pilih tambah Nah disini misalkan Kita ganti menu nya adalah Password Mode nya Dynamic case Karena kita bakal gunain password Nah disini Buat authentication Kayaknya kita Pakai WPA2PSK aja Karena ini yang paling secure Buat sekarang Oke Jadi kita bakal bikin Dia sebagai WPA2PSK Kenapa gak saya checklist WPA Karena WPA ini Udah gampang di jebol Jadi secara security WPA2PSK ini bakal lebih Secure Buat dipakai Jadi karena Wireless Wireless sekarang Yang baru-baru Ini udah gak bawa lagi Fitur authentication WPA2PSK Dia udah pake WPA2PSK Kalau gak saya WPA1 ini cuma Punya 8 digit Authentication Kemudian dia juga Bernilai angka Seperti itu Buat cheaper ini Gak usah Kita samain aja Karena ini memang Gak terlalu ngaruh Nah ini buat key nya Ingat 1-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Ini cuma sebagai Menu user nya Apply Oke Kemudian sekarang kita pindah Ke menu interface nya WPA2PSK Karena kita mau bikin SSID nya dan Upin Wireless nya Karena kalau kalian liat disini Di menu ini Smartphone Saya smartphone nya pake Ini ya Pake komputer Nanti kalian mungkin pake Smartphone punya kalian Nah disini belum ke detect SSID nya saya yang mana Sekarang kita bakal bikin Double klik Di menu wireless Ini ada mode Ini saya cuma jelasin dikit Kalau mode station Itu sebagai client Sedangkan kita mau Dia sebagai Access point Untuk itu kita bakal pindah Ke mode AP bridge Nah band nya Band nya disini Saya gak tau protokol Lab smartphone kalian Nanti support nya berapa Support nya protokol B G atau N Untuk itu ada baiknya kita Bikin dia support semuanya BGN Oke Nah untuk SSID nya Disini ada disual mungkin UKK no absent Karena disini UKK no absent Kita ganti Saya ganti dengan nama saya Oke Kemudian di security profile Kita pilih password Misalnya seperti ini Di apply Oke Sekarang kita coba Ini harusnya bagian Apa Ini Udah selesai Di bagian sini Harusnya sudah selesai Sekarang kita bakal uji coba Buat hotspot nya Dia harus login kesini Sekarang kita Saya buka smartphone Refresh Nah ini ada UKK coblak Ini saya buka dulu menu nya Menunya Di Saya gak bakal ngeliat disini Kita bakal liat di IP DHCP server Kod verifikasi nya Dia ada di menu Nanti ini masih merah ya Karena belum ada kalian Kemudian di IP Hotspot Saya bakal menggunakan Host Eh di active user nanti Kita coba login Eh sorry Connect 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Nah ini udah Mi item Kemudian di bagian list List ini yang nyewa Nah ini dia dapat IP Kita cek Nah dia bakal Keredirect Nah seperti ini Oke Jadi kalau kalian Gak mengaktifkan ini DNS Di allow Dan di bagian static Gak ada ini Dia gak bakal bisa Keredirect kesini Jadi sebelum kita Habis Jadi ini sebenarnya Kita udah dapat IP Tapi gak bisa logi Gak bisa internetan Coba saya cek CMD Pink 8888 Nah ini masih gagal Atau pink Google.com Nah ini masih gagal Padahal kalau kalian lihat Padahal kalau kalian lihat Config Kita sudah dapat IP IP nya 247 Sama dengan yang ini Ini 247 Oke Sekarang kita coba login Kepala Kepala sekolah 123 Oke Nah Lihat kepala sekolah Sekarang di active user Dibenuh hotspot Dan sekarang kita Sudah bisa Internetan Coba Oke Seperti itu Ini rada lemot Karena memang Bandwidth nya kan 512 Seperti itu Makanya Ini memang lemot sekali Karena memang Cuma dikasih 512 Seperti itu Oke Sekarang coba Kita coba Keluar lagi Portal Kita Saya pengen Lockout Gak ada lemot Memang dia Nah kita lockout Nih Di active user Dia gak ada lagi Sekarang kita coba login Kita pilih Guru Ini verifikasi semuanya 456 Pasin bisa login Oke Ini udah Coba kita ping lagi Minta aja ya Biar keliatan Ini malah lebih lambat lagi Karena dia cuma Berapa 256 Nah Ini coba kita lock off lagi Oke Ini minta lagi Nah ini ETO semua Kita login Buat yang Siswa Andre cable kan Sekarang kita coba login Siswa Nah ini lebih lama lagi Karena cuma dikasih 128 Kak Oke login Sudah Reply Oke Seperti ini Jadi yang bagian atas ini Sepertinya sudah Selesai Ini kita Slot Selanjutnya Kita bakal pindah ke Bagian yang Bawah Ini saya disconnect dulu Saya bakal pindahin kabel Buat connectin ke yang bawah Jadi Saya cuma Nge-remote satu-satu Pada saat saya bikin Saya biasanya cuma Kalau di Wifi router Saya cuma butuh kabel internet Dengan ini dulu Sedangkan kalau buat di Switch Saya cuma butuh Nge-port Di Port ini aja Port di maja Yang ini belum saya sambungin Nanti ketika sudah selesai konfigurasi Baru saya sambungin semua Seperti itu Jadi kalau buat di router Saya cuma butuh kabel internet Dengan ini Kabel ini yang Port 2 Ini belum saya sambungin sama sekali Oke sekarang saya pindah ke Sini Karena di bagian atas Sepertinya sudah selesai semua Kita pindah ke bagian Router Oke Sekarang Saya bakal nge-remote yang Switch ya Saya bakal nge-remote yang Yang bagian bawah sini Taks bawah sini Oke Ini sudah Kedetek Saya cuma mindahin ke Port 5 ya Saya cuma Pakai port 5 dulu Yang disini Port 5 Di switchnya Ini switch ya Memang gak ada tulisannya Di sini Di port 5 ini Saya nge-remotenya pakai ini Mungkin kalian nanti Kalau yang gak lengkap Bisa pakai port yang lain Seperti itu Oke Kita connect Ingat Yang pertama Kita bakal reset Ini ya Ini sudah saya konfigurasi sebelumnya Maka itu kita perlu Reset System Reset configuration No default configuration Reset Yes Kita tunggu aja Dia sampai selesai Tunggu sebentar Dia mungkin waktunya Lumayan lama Oke ini sudah mulai connecting Harusnya bentar lagi sih Oke Ini sudah ke remote ya Sudah ke remote Nah ini sudah mikrotik Seperti ini Nah sekarang Saya bakal pertama Bersama Seperti sebelumnya Kita bakal ganti Namanya Biar gak di remote Temen yang salah Main switch Toblang Apply oke Nah sama seperti sebelumnya Langkah selanjutnya Saya bakal Ini sudah berubah ya Main switch Saya bakal ngasih nama Buat di interface nya Kenapa? Biar nanti gampang Buat Ngecek nya Nah kita tau Ether 1 Ini bakal jadi jalur terang Lihat nih Dia jalur terang Ini Yang ether 1 disini ya Di switch Nah makanya saya kasih nama Terang Ether 1 Terang Apply Oke Kemudian ether 2 Nanti dia bakal Nyambung ke filan 10 Siswa Seperti ini Ether 3 Dia juga nyambung ke filan 10 Ether 4 Dan nyambung ke filan 20 Oke Seperti ini Lihat nih Kalau kalian lihat disini Cuma nyambung 1 Oke Langkah selanjutnya Ini Kita bakal bikin Bridge Jadi kalau kalian lihat disini Sorry saya belum jelasin tadi Nah Ether 1 tadi keterang Ether 2 Ether 3 Ini kan nyambung ke filan 10 Makanya saya tulis dia filan 10 Ether 4 Dan nyambung ke filan 20 Nah selanjutnya Karena ini Mau jadi switch Jadi kalau kalian sadar Switch itu adalah gabungan Dari bridge Dan Hook Nah untuk itu Kita bakal Bikin dia sebagai menu bridge Bridge itu Jadi kayak satu kesatuan Port-portnya Seperti itu Kalian tau kan Kalau tiap switch itu Dicolok kemanapun Dia bakal Kalau satu network Kita bakal bisa langsung connect Nah untuk itu Kita bakal gabungin Sedangkan kalian tau Kalau router itu Tiap Tiap interface itu Kayak ada segmentasinya Nah kita bakal nge-brick segmentasi itu Sehingga Empat port ini Jadi satu kesatuan Oke Caranya Kita bikin Pertama kita bikin Di menu Interface Bridge Ini ada menu bridge Bridge Ini kita tambah Kita tambah Oh Kok gak ada ya Bentar Oh Bukan di filan Di menu bridge Bridge Sorry Saya bukan di menu filan Ini belum Di menu bridge Kita tambah Eh Kita tambah General General Ini Kok traffic ya Tab general Kita bikin bridge 1 Kita apply Oke Nah jadi bridge Langkah selanjutnya Kita bakal definisikan port mana saja yang gabung ke bridge ini Nah dia ada di menu port Kemudian kita tambah Nah disini kita gabungin itu adalah Ter satu trunk Apply ok Kita tambah Kemudian filan 10 Apply ok Kita tambah lagi Jadi ini buat gabungin semua Interface Jadi dalam satu Kayak dalam satu kesatuan Sampai ke Filan 20 Ini bridge nya ada bridge 1 ya Karena kita tadi bikinnya di bridge 1 Ini Ini port Ini gabungnya ke bridge 1 Lihatnya disini Saya close aja dulu ini Nah ini masih disable port Gak masalah Langkah selanjutnya Kita bakal ke menu filan Kita bakal definisikan Filan filan nya aja Kita tambah Di bridge ada di bridge 1 Nah disini filan id nya Kita tulis filan 10 Kemudian tagget Tagget ini karena kita pengen dia yang bawa banyak Jadi jalur trunk Maka tagget ini adalah yang yang buat jalur trunk nya Sedangkan untagget nya adalah yang bukan jalur trunk nya Disini ada Buat filan 10 ada filan 10 siswa Kita tambahkan juga filan 10 Ya attack 3 filan 10 yang siswa Apply Oke Satu Tambah lagi satu lagi buat yang Filan 20 Tagget nya tetap sama Dia ada di trunk Kemudian untagget nya adalah di Filan 20 guru Apply Oke Seperti itu Langkah selanjutnya Kita ke menu suite Karena disini kita bakal konfigurasi Filan di Filan di Suit nya Nah Di menu suite Di menu filan ini Pertama di menu filan Disini kita harus definisikan Port port nya yang buat ke filan 10 Nah syarat dari Bisa jadi suite Itu harus ada menu suite Dan harus ada AC suite Eh sorry Harus ada AC suite Atheros 8227 Kalau buat di mikrotik Terus Dia ada di winbox Nanti ke detek Ada menu suite Makanya mungkin kalian sadar Kenapa saya gak Pakai simulator GNS3 segala macem Karena AC suite ini gak bisa Dimasukkan Sampai sekarang belum bisa Kayaknya dimasukkan ke GNS3 Untuk itu Dia pakai Dia harus pakai perangkat fisiknya langsung Nah disini Di menu filan Kita harus definisikan Suite 1 Filan 10 Itu port mana saja Kita ada port trunk Ether 1 terang Kemudian Ether 2 yang filan siswa Diklik tambah Kemudian ether 3 yang filan siswa Di apply Oke Kemudian kita juga tambah Satu lagi Buat Filan 20 Dia ada di port Ether 1 yang terang Kemudian juga ada di port Filan 20 Ether 4 yang filan 20 Kita klik apply Oke Seperti ini Jadi selain kita definisikan juga Dia di bridge nya Kita juga harus Mengkai menu suite Karena dia pengen Nurulin ke bawah Seperti itu Jadi berkata Kita definisikan disini Udah ada filan Tapi kita gak Gak ngasih buat yang ke bawahnya Seperti itu Oke Nah sekarangnya Kita bakal konfigurasi Sesuai di soal Dia minta Gunakan filan secure Dengan logikal always trip Disini ada di menu Spot Nah ini kita Double click Nah buat yang terang Ini kita gak bisa Ya ini sebenernya ini Ini saya udah punya Pake referensi ini Jadi gini Filan secure itu bakal Mendrop traffic yang masuk Dengan filan tag Namun portnya Tidak ada Atau tidak sesuai Dengan filan table Jadi misalkan ada Ada frame masuk Filan tag nya ada Tapi portnya gak sesuai Dia bakal dibuang Pakainya Didrop Nah Sedangkan Add if missing Itu adalah Mendapatkan filan header Nah Karena dia adalah Apa namanya Dia adalah Buat 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 Sebagai trunk Makanya dia Kita harus bikin Dia sebagai add if missing Kita harus nambahkan Filan header nya Nah seperti ini Filan heading nya 0 gak masalah Apply Oke Nah buat Ini yang lainnya Itu modenya adalah Always strip Jadi menghilangkan filan header Karena kita tahu Dia bukan sebagai Jaluk terang Secure Always strip Seperti ini Oke Yang dibilang 10 juga sama Kita pilih dia secure Dan Always strip Buat menghilangin filan header Oh sorry ini filan heading nya 10 Oke Sorry ini belum saya bikin 10 Oke Disini juga Secure Always strip Filan 20 Oke Saya rasa Kebutuhan buat ini Kayaknya udah selesai semua Sekarang kita bakal Uji coba Nah buat uji coba Kalian bikin Kabel nya seperti ini Jadi Ether 2 gabung Yang kesini Gabung kesini Ini kalau di fisik saya Ini ether 2 di router Itu gabung ke Sini Satu Kalian sambungin Ini saya juga sambungin Terus satu Ether 2 Kemudian buat ini Port 2 Port 3 Nanti kita uji coba nya Saya pindahin Nah ini nyambung ke Fisik Fisik kalian Ntar saya Bikin dulu Oke Saya udah nyambungin ya Sesuai ini Jadi Ini ingat Ether 2 Ini buat yang jalur ini Jalur ini Ini Ether 2 ke Ether 1 Buat di suite Itu 2 Ini ke komputer Atau PC 1 lah Kemudian yang 4 Ini ke PC 2 Buat 20 Sekarang saya Saya cuma ngebeda disini Di ini Disini saya cuma ngebridge aja ya Ini saya cuma ngebridge aja Kalau kalian lihat Ini cuma buat kebutuhan video aja Kenapa Makanya saya pakai Virtual Machine Disini kalau kalian lihat Saya bridge dia ke VMNet 10 Disini nih Edit Virtual Network Editor Nah ini saya ngebridge langsung Ke interface fisiknya Seperti itu Ini beda-beda Oke Sekarang kita uji coba Coba Sorry Saya gede dikit Oke Ini Oh ini langsung ke detect 2 nih Ini 4010 Kayaknya udah connect Network Internet Saya disable Enable Status Detail Nah ini kalau yang Laptop Bener gak sih Saya takut kebalik Laptop dapet IP 60 60 itu IP dari Guru kah Ya Vindu Eh Wah ini salah Ini soalnya Oh nanti saya edit Soalnya salah nih 40 sampai 40 50 60 ya Ini karena ini Pela 60 Bener Berarti saya laptop Udah dapet IP 60 Bener ya Nah Kemudian yang komputer Saya coba cekin internet dulu Kalau ini gak ada pengaturan bandwidth Jadi bandwidthnya full ya Oke Seperti ini Kalau buat googling Nah dia gak ada Apa Gak ada Gak ada Menu kaya di smartphone Yang ada hotspotnya Nah ini Langsung Kemudian kalau di komputer Harus dibagi dua Di komputer Saya coba Oh ini udah langsung Dapet nih Kayaknya Ceng adapter option Status detail Nah kita dapet IP nya DNS nya 88 40 49 Saya dapet IP nya Coba kita Cek Google Eh Pakai CMD dulu aja ya Oke Bisa Ini coba kita buka Ini gak ada pengaturan bandwidth Jadi Lost aja Oke Jalan Oke Sekarang kita coba Saya pengen ngeliat remote Di sini Di kita Pemenu Ini 41 Ini kalau kalian klik Di sini udah bisa ngeliat Liat IP Kalau saya ya Ini yang main router Coblak Oh ini suite Gak ada IP ya Emang gak ada Saya coba pengen Remote routernya Kayaknya gak bisa Dari sini deh Oh bisa ya Di sini Di IP DHCP server Nah Di sini ada IP Yang di bagian list Nah ini ada IP-IP Yang disewa Ini kenapa Saya ada dua Karena Ini Interface fisik Saya juga dapet Ini yang fisik saya Karena saya gunakan Simulator Nah ini dia Nah Tuh Sedangkan kalian Kalau yang pakai perangkat asli Itu gak bakal Dapet seperti ini Saya rasa cukup sekian ya Buat pembahasannya Kita coba Tambah satu lagi New tab bisa gak Double windbox Jalanin Saya pengen Remote Ini Oh dia cuma satu Bisa ya Saya pengen Remote switch Oke 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 Saya rasa cukup sekian Buat pembahasan UKK ini Berarti udah semua Taks Udah dikerjain Kecuali satu ini Saya lupa Ngasih tau tadi Ini Kita gak ada Melakukan ini Karena Ganti hotspot login Kenapa Karena Pengalaman saya Selama UKK Ketika ada edit ini Karena kita kan Cuma dua sesi Dua sesi Kemudian kita juga Cuma empat jam Selama UKK Ketika ada penggantian ini Ketika ada permasalahan Di bagian router Itu bakal lumayan Lama Buat memperbaikinya Karena saya harus Install ulang Buat net install Buat routernya Seperti itu Maka itu Buat menu edit Ini Gak perlu dilakukan Oke Saya rasa cukup sekian Buat pembahasan UKK 2024 Yang paket 2 Rancang bangun jaringan Berbasis kabel Dan dikabel Dengan filan dan routing Semoga bermanfaat Buat kalian Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 期 Legisl pun Hambusu kerana